Halo kembali lagi kembali lagi di channel ini channel Yudi Hardianto nah kali ini aku bakal update stock nih ada banyak kamera peringkilan peringkilan kecil-kecil itu ada Xiaomi action cam mirrorless DSLR terus kamera di kita yang diharga 800 ribuan jadi ini lengkap kayaknya ada kamera wireless ada DSLR ada action cam ada lensa ada kamera camdick nah sebelum tak pegang kamera ini satu-satu jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe apabila video ini bermanfaat monggo silahkan subscribe video ini apabila ada temannya yang cari kamera monggo jangan sungkan-sungkan video ini untuk di-share agar nantinya bermanfaat dan teman-teman pastinya dapat pahala dapat keberkaan kalau bisa share video ini pastinya nah langsung aja kita lah pegang kamera yang bakal kita apa kita bakal tak review hari ini nah yang pertama ini temen-temen ada kamera Canon EOS 600d masih mulus karet-karet masih rapat kondisinya kayak gini untuk 600d ini di harga 3 jutaan temen-temen udah bisa dapetin kamera EOS 600d nah yang suka apa buat selfie terus buat video kayak kayak gini ini cocoklah untuk apa itu kelas-kelas pemula dan bukan pemula kita pun yang sering pegang kamera pakai 600d juga cocok-cocok aja untuk soalnya untuk warnanya juga bagus enggak jelek nah ini 600d ini di harga 3 juta monggo bermanfaat teman-teman bisa langsung DM Instagram atau jangan lupa juga follow Instagramnya reok kamera nah disitu nanti ada beberapa unit-unit ini yang udah terupload disitu untuk deskripsi kelengkapan kayak gitu nanti ada disitu semua harga pun shutterconnya pastinya teman-teman yang cari kamera tanya shutterconnya berapa disitu nanti ada shutterconnya juga nah ini 600d di harga 6 3 jutaan kok 600 ribu di harga 3 jutaan monggo teman-teman yang berminat dengan kamera Canon EOS 600d terus kita lanjut ini ada kamera cambershot ini di harga 1 jutaan ini zoom panjang banget jauh banget 30 kali super wide 24720 ini dari Fuji ini dari Fuji di harga 1 jutaan ini cocok untuk teman-teman apa itu namanya foto-foto jarak jauh jarak jauh jarak deket kayak gitu ini cocok ini jahat satu lensa mencakup bisa kit bisa white bisa tele kondisinya kayak gini ini di harga 1 jutaan oke kita lanjut ini juga ada handy cam camdic ya kamera pocket nah kalau ini istimewa ini di harga 800 ribuan nah untuk kamera ini bagusnya disini ada layar dan sini juga ada layarnya untuk monitor jadi untuk nge-vlog kamera ini juga rekomen soalnya sini bisa langsung tampil jadi wajah kita bisa kelihatan disini juga nah kalau apa itu namanya kalau mirrorless itu harus kan sini angkat ke atas nggak perlu diangkat ke atas ini ini langsung disini ada ini di harga 800 ribuan ini untuk wifi nya juga ada terus video ini juga bagus nah ini di harga 800 ribuan teman-teman yang cari kamera kita lanjut lagi ini ada Canon X2 ini juga camdic kamera pocket ini di harga 800 ribuan yang budgetnya minim masih pengen buat video buat belajar gambar kayak gitu ini cocok untuk temen-temen tapi ya ini juga cocok untuk video untuk nge-vlog kayak gitu juga enak nah ini juga foto-foto enak untuk street photography temen ke ada yang dek apa itu komentar mas kamera murah untuk street photography yang cocok apa semua kamera itu cocok temen-temen tergantung temen-temen nanti nih warnanya gimana kayak gitu soalnya kan setiap kamera itu memiliki ciri khas mas warna sendiri-sendiri jadi nggak ada kamera yang jelek nggak ada kamera yang eh apa itu namanya eh mas antara ini sama ini bagusan mana itu nggak ada semua itu nanti tergantung temen-temen sukanya karakternya warnanya kayak gimana Nah itu temen-temen perlu untuk dibeli kayak gitu dan ini temen-temen nggak kecewa kan ada yang kadang yang yang cocok dengan ikon bilang kalau Canon jelek kayak gitu enggak semua itu sama jadi kita mengikuti selera kita jadi alat itu mengikuti selera kita nah lanjut ini ada lagi ada Ken mirrorless M3 ini di harga empat jutaan temen-temen itu kondisi barangnya seperti ini masih bagus nah ini ada screen guard-nya sekalian nah tombol-tombol juga masih normal tulisan juga masih nampak jelas ini di harga empat jutaan ini sering banget yang pakai kamera M3 soalnya kamera ini juga udah ada jack mic nya untuk mic external pun juga bisa nanti kasih sini terus apa itu namanya ini layarnya flip kayak gini nah untuk nge-flok kayak gini nanti juga enak ini di harga empat jutaan ini ada dua ada dua oh ada satu yang datang ini tadi kita lanjut lagi ini ada yang warna putih ini maaf ya bentar nah ini warna putih ini ada EOS M10 EOS M10 ini di harga 3 jutaan jutaan nah ini EOS M10 nah kondisinya kayak gini warna putih ini baru saja tadi nyampe nah ini agak warna kuning ya terus karet sini nggak ada ini hilang ini di harga 3 jutaan temen-temen monggo yang suka kita lanjut lagi ini ada camberset lagi ini ada dari Nikon ini Zume 38 bisa pilih ini di harga 3 jutaan monggo temen-temen kita lanjut lagi ini ada camberset lagi ini ada dari Nikon ini Zume 38 bisa pilih ini udah full HD weh ini kecukupan banget juga ada NFC ada wavy kayak gini di harga satu jutaan ini apa ini call pick l840 stereo enak ini temen-temen untuk apa itu video jarak jauh apalagi udah full HD weightnya juga enak transfer gambar pakai wavy juga enak langsung upload kayak gitu biasanya nah monggo di harga 1 jutaan udah dapet kamera super lengkap udah ada wavy NFC untuk lensa bisa kit bisa wet bisa tele dan juga untuk video udah full HD nah monggo di harga 1 jutaan nah lanjut ini ada M10 lagi ini warna putih warna hitam nah ini di harga juga 3 jutaan juga nah untuk kondisinya kayak gini temen-temen bisa cek aja nanti di Instagram kami reok kamera nah monggo ini jaga 3 jutaan nah kita lanjut ini ada lagi kamera Canon SX410 is powershot nah ini Zume bisa 80 malahan lebih jauh lagi ini 840 udah HD optical zoom wesh mantep nih ini 40 ya optical zoom nya nah untuk kondisinya kayak gini ini juga normal ini di harga 1 jutaan ini warna ini enak banget ada di review ku ini temen-temen bisa cek aja udah tak baik buatin video juga ini penata review ini kondisinya ini kamera juga laris powershot yang paling laris di real camera ini ya ini SX410 terus SX430 itu laris juga nah monggo temen-temen terus kita lanjut ini ada lensa Sony 18105 nah ini FE ini E ini untuk APS-C ya lensa ini lensa ini untuk APS-C ini di harga 4 jutaan monggo temen-temen kondisinya kayak gini nah kita tak buka E wih nah udah ada filter UV nya nah keadaannya kayak gini ya monggo yang minat langsung aja cek Instagram kami yaitu real camera nah kita lanjut ini ada M100 ini di harga 4 jutaan ini pesaingnya M3 soalnya untuk kamera ini simple, kecil, complex banget nah ini di harga 4 jutaan juga udah nge-vlog ini juga enak warnanya juga enak ini M100 di harga 4 jutaan monggo ini masih wih masih keren masih mulus monggo di harga 4 jutaan kita dapat M100 warna hitam terus ini ada 600D nah 600D kadang kayak gini ini di harga kita jual di 3 jutaan nanti juga juga sekalian lensa ya kalau tanpa lensa juga bisa ini nanti bisa turun harganya nah monggo teman-teman kalau di postingan di apa itu namanya instagram itu ada lensanya semua tapi kalau teman-teman beli bodinya aja juga bisa monggo kita mengikutin budgetnya dari teman-teman nah ini ada 600D kalau 600D ini di harga 4 jutaan ke atas lebih dikit terus di harga 4 jutaan ke bawah turun dikit juga ada monggo nah ini pokoknya di harga 4 jutaan bisa naik bisa turun dikit-dikit nah ini di harga 4 jutaan ini SC ini nih 30 jutaan monggo bentar cekin untuk LCD ini nanti dikira gak ada LCD nya nah 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 kayak gini tombol-tombol juga normal semua terus ini ada FIG 50mm FE ini di harga 2 jutaan monggo teman-teman ini masih monggo ini full set juga ini ini bekas hobi bukan profesi ini orangnya kalau gak salah itu kemarin yang jual A7 Mark II terus Rx Sony RX100 Mark III nah ini juga punya yang orangnya ini monggo juga terus ini ada action cam yang teman-teman suka ngevlog motovlog sepedaan kayak gitu ini GoPro Hero 5 di harga 2 jutaan nah ini di harga 2 jutaan terus ini juga GoPro Hero 5 ini di harga 2 jutaan keadaan kondisi kayak gini oke bentar maaf biar lo fokus ayo fokus fokus nah wah di harga 2 jutaan terus ini ada GoPro Hero 7 wesss ini kebanyakan teman-teman yang street photography kayak gitu terus motovlog kebanyakan pakai GoPro Hero 7 nah kondisinya kayak gini ya kayak gini ya GoPro Hero 7 ini dikasih apa itu namanya frame sama monopod kayak gitu wess enak untuk ngevlog di harga 3 jutaan terus lanjut ini yang terakhir ada 1200 ini yang paling laris untuk teman-teman yang pemula ini rekomendasi rekomendasi banget harganya cuman 2 jutaan tapi hasilnya bagus nah ini di harga 2 jutaan teman-teman ini di sini lumayan laris banget di ponorogo dan sebagainya ini kamera laris untuk teman-teman yang mau belajar dengan budget minim di 2 jutaan pasti teman-teman carinya yang 1200 kayak gini monggo ini masih mulus masih bagus kalau jelek aku bilang jelek kalau bagus pastinya aku bilang bagus nah kayak gini nah oke sekian terima kasih update-an peranggal 22 Juli 2021 semoga video ini bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video monggo silahkan di like atau ada yang cari kamera atau gimana monggo video ini di share agar bermanfaat oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih